Ex-Gam, dari wajahnya Jokowi orangnya tulus, sementara Prabowo ketahuan bohongnya. Prabowo diberhentikan dari tentara tahun 98, sedangkan Mualim dilantik menjadi Panglima Gam pada tahun 2002. Setelah Panglima Gam, Tuku Abdullah Syafi Syaiti Tembak oleh TNI di Jimjimpi di Jaya pada Januari 2002. Menurut Helmi Hakim, jadi kapan Prabowo memberi Mualim? Sebab ketika Mualim menjadi Panglima Gam, Prabowo sudah berstatus dipecat dari tentara. Bukan hanya itu, Prabowo juga berbohong bahwa ayahnya Sumitro Joyo Hadipusumo terlipat dalam pembelian pesawat Sulawah yang didahir oleh rakyat Aceh. Disebut bahwa ayahnya itu sering pulang pergi ke Provinsi Aceh untuk menggalang dukungan dari masyarakat sempat. Mungkin antara lain karena Prabowo ketahuan bohongnya, hingga para ex-Kombatan Gam pun jadinya memilih untuk mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Sementara salah seorang ex-Kombatan Gam, Safrizal Saharil, mengungkapkan para ex-Kombatan tidak mudah dibohongi oleh hoax dan fitnah yang terus menyerang Jokowi Ma'ruf Amin. Kami bisa memilih dengan murni dan kami memilih Jokowi Ma'ruf yang pasti menang. Kami, Ekombatan Gam, mendukung dua periode Jokowi Ma'ruf Amin.